Oke, jadi beberapa hari kebelakang ini gue rasa udah banyak yang denger berita tentang Capcom kena hack dan akibatnya banyak banget informasi pribadi dari karyawan dan juga jadwal rilis game yang belum diumumkan itu bocor di internet sekarang. Nah memang kemarin gue bilang agak keberatan untuk ngebahas ya karena ini adalah masalah etis juga dan ilegal juga tapi ya di sisi lain ini juga adalah berita gitu dan pastinya tetap harus disampaikan gitu ya. Nah jadi dalam video ini gue mungkin bakal ngebahas tentang timeline-nya aja jadi gimana sampai akhirnya Capcom bisa kena hack dan kalau untuk bocoran nanti kita bakal bahas sedikit-sedikit aja khususnya buat yang berhubungan dengan Resident Evil tentunya ya jadi gak akan gue bahas detail dan gak akan ada screenshot bocoran yang gue posting di video ini, gak ada. Jadi total kalian cuma bisa merhatiin dari omongan gue aja gitu ya dan tentunya gue gak bisa ngasih screenshot itu ya karena masalah itu dia, balik lagi ke masalah ilegal dan segala macemnya. Nah jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya ini adalah rangkuman bagaimana sampai akhirnya Capcom kena hack dan sedikit pembahasan tentang bocoran dari Resident Evil yang nantinya akan dirilis. Nah jadi semuanya itu berawal dari tanggal 2 November 2020. itu Capcom pertama kali kena serangan cybernya di tanggal segitu. Nah menurut Capcom, serangan ini tuh sangat mempengaruhi terhadap server email dan server file mereka. Nah Capcom juga mengatakan bahwa saat itu tidak ada informasi pelanggan yang bocor dan sedang bekerja juga dengan pihak yang berwenang untuk mengatasi masalah ini. Nah kemudian di tanggal 16 November 2020 akhirnya mereka ngeluarin pernyataan resmi dan mengatakan kalau kemungkinan besar sebagian informasi pribadi itu telah dicuri oleh atau akibat cyber attack yang sebelumnya terjadi. Nah menurut mereka informasi internal perusahaan seperti laporan penjualan, terus informasi finansial atau laporan finansial, dan juga sembilan informasi pribadi dari karyawan dan juga mantan karyawan itu telah dicuri oleh hackernya. Nah kemudian terdapat indikasi juga bahwa sekitar 350 ribu lebih data dari pelanggan, karyawan, mantan karyawan, sampai partner bisnis itu juga telah dicuri. Nah Capcom itu juga bilang kalau mereka tuh gak terlalu yakin ya atas 350 ribu lebih ini karena log servernya mereka atau ya daftar aktivitas di servernya mereka itu ternyata juga ikut dihancurin atau ikut dihapus juga sama si hackernya ini. Nah Capcom itu akhirnya juga mereka udah menghubungi orang-orang yang memang datanya udah bener dicuri dan mereka pandu untuk mengamankan informasi-informasi mereka dan mungkin ngubah informasi pribadi dan segala macemnya gitu ya. Tapi intinya Capcom disini sudah bertanggung jawab ya dan mereka sudah menghubungi orang-orang yang memang sudah pasti terpengaruh oleh aksi pencurian hacking data ini. Nah kemudian data-data pribadi yang kemungkinan telah berhasil dicuri adalah itu termasuk dari alamat, nomor telepon, alamat email, kemudian informasi pasport dan juga tanggal lahir dari karyawan-karyawannya Capcom. Tapi Capcom itu yakin kalau informasi kartu kredit entah itu punyanya karyawan dan punyanya konsumen itu masih aman karena katanya untuk pembayaran kartu kredit itu di handle sama pihak ketiga atau mungkin sama bank mungkin ya. Jadi untuk data-datanya itu disimpannya sama bank dan bukan sama Capcom kalau gue gak salah baca seperti itu atau kalau gue gak salah mengartikan sih seperti itu karena tadi bilangnya untuk informasi kartu kredit di handle sama pihak ketiga katanya gitu ya. Nah Capcom sendiri disini belum secara resmi mengumumkan siapa yang nyerang mereka atau dari grup mana ya, tapi disini ada akun Twitter yang namanya adpancak3luls itu kalian bisa baca aja namanya itu dia itu adalah peneliti untuk cyber security dia adalah expert di cyber security ya dan dia berhasil mengidentifikasi kalau yang ngehack Capcom ini adalah sebuah grup hacker yang bernama RagnarLocker. Nah si Pancak3 ini itu berhasil menemukan notepad ancaman yang ditinggalkan oleh RagnarLocker di servernya Capcom. Ini untuk surat ancamannya bisa kalian lihat di video ya. Disini Ragnar itu mengklaim bahwa mereka telah mencuri 1 terabyte data milik Capcom yang berasal dari jaringan perusahaan Capcom yang ada di Jepang, Amerika Serikat, dan juga Kanada. Kemudian mereka minta tebusan sebesar 11 juta dolar itu dalam Bitcoin. Tapi mereka bersedia untuk negosiasi melalui situs khusus yang udah mereka buat. Jadi mereka buat situs khusus yang bisa dimasukin sama Capcom doang dimana disitu mereka bisa nego harga dan mereka berjanji kalau misalkan Capcom bayar tebusannya sebesar 11 juta dolar ini dengan Bitcoin mereka berjanji akan mengembalikan data-data mereka, dikasih kunci enkripsinya karena data-datanya sekarang dienkripsi sama hackernya dan mereka berjanji untuk menghapus data yang udah mereka curi. Nah tapi katanya kalau menurut ekspert dari cyber security sekarang itu makin marah kasus kalau grup-grup seperti ini kalaupun diturutin permintaan mereka itu mereka gak akan menghapus data yang udah mereka curi gitu ya. Nah si Ragnar Locker ini kemudian memberikan waktu 2 hari untuk Capcom supaya mereka bisa membayarkan uang tebusan melalui Bitcoin itu. Tapi disini katanya Capcom itu mereka gak mau tunduk sama permintaannya Ragnar Locker ini mereka gak mau bayar dan sampai saat ini katanya mereka masih bekerjasama dengan pihak yang berwenang dan juga mereka kerjasama dengan GDPR atau General Data Protection Regulation untuk nangkep si Ragnar Locker ini dan untuk menyelesaikan masalah ini gitu ya. Nah akhirnya karena Capcom gak mau bayar nah seperti yang kita tahu kemarin ada 60GB dari total 1TB yang udah mereka curi itu 60GB ini mereka bocorkan ke internet akhirnya karena Capcom gak mau bayar. Nah selain informasi pribadi yang ikut bocor yang terdiri dari 60GB ini juga adalah informasi dan rencana timeline dari judul-judul game baru Capcom yang udah diumumkan maupun yang belum diumumkan. Nah contohnya adalah mungkin yang kemarin rame itu adalah tanggal rilisnya untuk Resident Evil Village dan juga adanya Resident Evil 4 versi VR dan juga informasi tentang Resident Evil 4 Remake dan ada juga sekitar 3 atau 4 ya gue lupa 3 atau 4 judul Resident Evil baru yang memang belum diumumkan sampai sekarang dan itu untuk timeline-nya itu sampai ke seenggaknya tahun 2024. Jadi Capcom itu udah punya banyak banget rencana game baru sampai ke tahun 2024 dan selain Resident Evil juga ada Ace Attorney ada juga Mega Man dan juga yang mungkin paling ditunggu-tunggu orang sekarang itu salah satunya adalah Dragon's Dogma Dragon's Dogma yang kedua dan juga ada tentang informasi yaitu Monster Hunter yang Monster Hunter Rise yang katanya akan dirilis nanti di PC yang sebelumnya itu cuma ada di Switch aja gitu ya. Nah ternyata grup Ragnar Locker ini juga telah terlibat dalam jumlah cyber attack yang mereka lakukan di tahun 2020 ini. Jadi keliatannya si Ragnar Locker ini memang grup yang jago mungkin ya nyuri-nyuri data ini atau dalam aktivitas hacking-nya mereka. Jadi sebelum Capcom mereka itu pernah nyuri data dari Energias de Portugal. Ini adalah perusahaan energi terbesar yang ada di Portugal serta perusahaan yang namanya CMA CGM itu adalah sebuah perusahaan transportasi dan logistik kelautan yang dimiliki oleh Perancis atau kayaknya perusahaan private ya atau perusahaan swasta yang berdasar atau yang bermerekaskan di Perancis. Nah disini bakal kita mungkin komentarin sedikit atau bahas sedikit tentang informasi Resident Evil yang bocor. Kita mulai dari Resident Evil Village ya tentunya. Jadi katanya akhirnya melalui leak ini Resident Evil Village itu katanya akan dirilis pada April, sekitar April akhir dari tahun 2021. ini berarti kalau nggak salah April itu udah masuk ke Quartal 2 ya. Quartal 2 dari tahun 2021. Jadi mungkin ini untuk Capcom mereka nggak pakai lagi rencana untuk rilis game di Quartal 1 karena seperti yang kita tahu Resident Evil 7, 2 dan... 7 sama 2 ada yang 3 nggak? Nggak Quartal 1 juga. 7 sama 2 itu rilisnya di Quartal 1. Sementara untuk Resident Evil 3 game-nya kemarin kan juga sama-sama April ya. Sekitar akhir April juga sama. Nah gue rasa untuk Village ini kalau misalkan informasinya bener ini berarti dia bakal ngikutin mungkin time frame atau time rilisnya dari Resident Evil 3 game-nya kemarin which is bulan April. Dan itu berarti ada di Quartal 2 ya. Kalau nggak salah Quartal 1 itu beresnya di bulan Maret kan ya. Kalau nggak salah Maret, April itu udah Quartal 2. Nah kabar baiknya lagi adalah untuk Resident Evil Village ini katanya bakal rilis juga di konsol current gen. Yang berarti buat kalian yang masih punya PS4 atau Xbox One dan belum mau beli konsol next gen ini bakal jadi berita yang bagus banget buat kalian. Jadi kalian nggak harus beli konsol baru untuk nikmatin Resident Evil Village nanti. Gitu ya. Nah di berita yang agak mengkhawatirkan juga nih ya katanya Capcom juga lagi bikin sebuah proyek yang namanya atau kode namanya itu adalah Dominion. Ini kalau misalkan dari berdasarkan bocorannya ini adalah online edition dari Resident Evil Village. Jadi Village itu adalah offline edition sementara online editionnya itu adalah Dominion. Yang lebih konyolnya lagi katanya Dominion ini tuh adalah Resident Evil Battle Royale. Jadi kelihatannya Capcom ini belum kapok ya buat bikin game Resident Evil multiplayer meskipun R.E. Resistance kemarin bener-bener punya receptionnya atau punya review yang buruk banget. Cukup buruk ya bisa dibilang. Tapi takat-tak disini mereka masih mau bikin sebuah Resident Evil multiplayer yang namanya Resident Evil Dominion. Mungkin namanya adalah Dominion karena itu masih sebuah codename atau working title gitu ya. Dan Battle Royale. Gue kalau keinget Battle Royale tuh jadi keinget banyak dari kalian yang nge-jokes kan kemarin bilang wah bentar lagi Resident Evil bakal Battle Royale nih. Bang gimana kalau misalkan Resident Evil Battle Royale taunya bener-bener kejadian kan Resident Evil Battle Royale gitu loh. Ini gue gak tau konsepnya bakal kayak gimana dan yang mungkin yang gue harapkan itu adalah jangan sampai ya. Jangan sampai kalau misalkan memang pengen bikin Resident Evil ini jangan sampai dibundle sama Resident Evil Village. Jangan sampai. Karena gue takut kejadiannya kayak Resident Evil 3 remake kemarin. dimana yang banyak konten itu adalah Resident Evil Resistance. Meskipun memang diterimanya jelek tapi mereka bener-bener support Resistance sementara Resident Evil 3-nya terbengkalai dan pendek segala macemnya. Gue harap sih untuk Village ini mereka gak akan maksain kita dengan game multiplayer yang memang mungkin gak banyak orang yang pengen gitu ya. cobalah gue harap mungkin nanti untuk game ini tuh bisa dipisah rilisnya ya. Atau mungkin kalau misalkan memang mau dibundle mungkin harganya jangan segila Resident Evil 3 remake kemarin. Tapi ya gitu lah. Gue sebenernya gak ada bayangan apakah bakal kayak gimana nih untuk Resident Evil Battle Royale ini. Gak habis pikir. Gak habis pikir. Mungkin kalau misalkan mereka punya konsepnya kayak COD ya dimana kemarin COD Modern Warfare itu kan mereka akhirnya nyatu sama COD Warzone dimana Warzone itu adalah game khusus bener-bener multiplayer-nya ya dan itu adalah free-to-play jadi gratis. Nah gue harap sih mungkin Village itu bisa kalau misalkan memang mau maksa mereka rilis Battle Royale ini gue harap sih mereka bisa nyontek sedikit konsepnya COD Modern Warfare dengan Warzone ini dimana bener-bener gak terlalu dipaksakan dibundling segala macemnya dan yang paling terpenting adalah free-to-play gitu ya tapi kalau kita ngeliat Capcom gue rasa gak mungkin mereka ngeluarin sesuatu yang free-to-play untuk game multiplayer gitu ya untuk Resident aja masih dibundling sama Resident Evil 3 remake kemarin gitu kan ya oke itu untuk Resident Evil Village yang katanya bakal rilis di bulan April nah sekarang mungkin yang bikin kalian pada panik lagi yang bikin kalian pada teriak-teriak lagi udah pasti nih ya adalah Resident Evil 4 versi VR atau Virtual Reality yang katanya bakal eksklusif untuk device Oculus Rift nah ini gue juga agak aneh biasanya Capcom kan dia partnerannya sama Sony ya dan kita ngeliat Resident Evil 7 kemarin cukup sukses di VR-nya di PlayStation VR-nya tapi sekarang mereka memutuskan untuk ngerilis Resident Evil 4 versi VR ini di Oculus Rift atau nanti berarti bakal bisa dipake di PC juga ya harusnya kalo misalkan Oculus nah kalo menurut beberapa sumber dan si Das Golem juga akhirnya komentar lagi dia bilang sih katanya untuk Resident Evil 4 ini bukan remake ya jadi Resident Evil 4 VR ini tuh adalah Resident Evil versi yang original tapi dibikin first person dan dibikin VR katanya sih cuman seperti itu aja kalo Resident Evil 4 remake itu adalah proyek terpisah dan tetep bakal ada nanti katanya tapi untuk VR ini itu adalah yang original dan dibikin VR aja gue gak ada ekspektasi ya untuk VR ini bakal kayak gimana gue rasa sih ini bakal jadi game isengnya Capcom dari segi VRnya bukan bener-bener iseng banget ya tapi mungkin yang gue harapkan cuman harganya jangan terlalu mahal aja sih udah gitu aja ya karena kan pada dasarnya ini adalah lagi-lagi porting lagi kan kalo misalkan memang ini adalah game originalnya lagi-lagi ini adalah porting lagi dan ini akan meneruskan tradisi dimana Resident Evil 4 akan selalu ada di generasi konsol yang baru gitu ya tapi ya dengan perbedaannya adalah di vertical ini ini jadinya VR jadi ini adalah sesuatu yang baru gitu jatohnya ya jadi ya gue rasa mungkin yang bisa gue harapkan adalah harganya aja jangan kemahalan dan mungkin ya dibuat dengan sebaik-baiknya gitu ya jangan ada bug dan segala macemnya apalagi kalo misalkan kita melihat Resident Evil 4 yang Ultimate HD Edition kemarin dimana banyak yang main tapi dapetnya slow motion karena mereka optimisasinya kurang gitu loh jadi bener-bener gak bersahabat banget buat mereka yang punya spek PC yang low spek gitu ya atau yang mid-range spek gitu ya nah setelah Resident Evil 4 VR ini ternyata beberapa hari yang lalu itu datanya Capcom dibocokin lagi nih ternyata dan ada rencana untuk Resident Evil Resident Evil lain yang nantinya bakal dirilis kedepannya nah inilah akhirnya mulai muncul Resident Evil 4 remake yang katanya ini masih direncanakan untuk tahun 2022 2022 sorry bukan 2022 2022 tapi di kuartal 4 nya berarti di akhir tahun 2022 untuk Resident Evil 4 remake nah selain Resident Evil 4 remake ada Resident Evil yang lain nih katanya di kuartal 4 2021 berarti di akhir tahun 2021 ini bakal ada Resident Evil namanya Outreach Resident Evil Outreach tapi katanya Outbreak juga gak tau Outreach gak tau Outbreak katanya untuk translate nya itu cukup apa namanya konflik ya jadi kita gak tau itu apakah Outreach ataukah Outbreak kemudian ada Biohazard Apocalypse dan mungkin yang paling menarik buat kalian itu adalah Resident Evil Hang itu kuartal 4 2024 katanya Resident Evil Hang ini tuh katanya bisa jadi bukan Hang tapi Hang ya katanya karena ada kesalahan translate juga dari dokumen yang udah dicuri katanya ini bisa jadi Resident Evil Hang dan bukan Resident Evil Hang jadi kemungkinan besar kita bakal dapet Resident Evil yang menceritakan tentang Hang atau seenggaknya karakter utamanya itu adalah si Hang gitu ya nah untuk yang bocokan terbaru ini gue juga belum ada ekspektasi atau bayangan ya karena yang bikin gue rada was-was sama bocokan ini adalah kemungkinan besar ini adalah informasi lama kenapa? karena disini hackernya udah berhasil nyari rencana dari tahun 2021 sampai tahun 2024 tapi di rentetan rencana ini gak ada sama sekali yang nyebutin tentang game Pragmata nah seperti yang kalian tau Pragmata itu diumumin di eventnya Sony kalau gak salah di beberapa bulan kemarin di eventnya Sony kita masih belum tau itu game apa tapi itu IP baru dari Capcom dan katanya bakal rilis di tahun 2022 dan dari semua bocokan ini belum ada yang ngebahas tentang si Pragmata ini jadi kemungkinan besar dan mungkin kabar baik juga buat Capcom atau buat kita yang peduli sama hal-hal seperti ini bisa jadi ini adalah informasi yang sudah outdated jadi mungkin Capcom pun juga gak akan terlalu apa ya gak akan terlalu terluka lah atau gak akan terlalu hurt banget dengan informasi yang udah bocor ini tapi ya masih ada beberapa terabyte lagi atau beberapa gigabyte lagi yang memang belum dibocorin sama hackernya gitu ya dan gue sih berharap aja masalah ini bisa selesai sebelum data-data yang lain dibocorin sama hackernya atau bisa cepet ketangkep lah atau bisa cepet diselesaikan gitu ya nah ini yang sebenernya yang bikin gue rada takut untuk ngebahas karena ya banyak youtuber atau banyak beberapa situs berita yang akhirnya juga gak mau ngebahas karena ya masalah etis dan ilegal segala macemnya tapi ya untuk bocokan seperti ini sebenernya cukup bahaya juga buat Capcom karena bisa jadi rencana-rencana mereka itu diundur loh jadi dengan jadi dengan bocornya informasi ini bisa aja Resident Evil Village diundur bisa aja Resident Evil 4 Remake pun diundur supaya mereka bisa memperbaiki dulu damage-nya yang dilakukan sama si hacker ini baru mereka bisa fokus ke proyek-proyek mereka karena katanya setelah serangan ini akhirnya aktivitas internal untuk Capcom itu banyak yang dihentikan sampai mereka akhirnya bisa menyelesaikan masalah ini nah ini aja gue udah cukup mengkhawatirkan gitu loh karena ya itu tadi gue bilang bisa jadi game-gamenya pun bakal didelay seperti ya contohnya Resident Evil Village yang dari awal pun udah bikin kita kesel ya karena gak jelas rilisnya kapan dan marketingnya yang memang entah kenapa ngajak berantem dan sekarang akhirnya diterpal lagi sama masalah seperti ini yang berpotensi untuk lebih memundurkan lagi jadwal pengumuman baru atau mungkin jadwal rilisnya nanti gitu ya ya gue rasa sih semoga bisa cepet beres aja ya dan sebenernya tujuan gue bikin video ini adalah biar kalian tau aja timeline penyerangan mereka itu seperti apa dan mungkin sedikit ngebahas tentang leak-nya gue akan ngebahas terlalu dalam apa-apa aja yang dibocorin kalian bisa cari beritanya sendiri banyak ya udah banyak yang beritain gue rasa untuk situs di dalam negeri pun juga udah banyak yang beritain tapi buat lebih lengkapnya dari gue gue rasa sih gue bakal ngebahas cukup sampai disini aja gitu ya nah jadi langsung aja kalian komentar kalau komentar pendapat kalian tentang apa yang terjadi sama Capcom ini ya di incident 2020 ini dan ya karena kita juga semua sama-sama fans gitu ya jadi ya kita cuma bisa berharap semoga aja permasalahan ini cepet beres dan game-game favorit kita yang kita tunggu gak harus sampai di delay karena permasalahan ini gitu ya oke segitu untuk video kali ini gue Opa Kiltrik signing off dan thank you banget udah mantengin bye-bye guys Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax